Hai guys, ketemu lagi di sesi bincang-bincang arsitektur yang hari ini tidak terlalu arsitektur. Tidak terlalu arsitektur gimana sih? Kita hari ini akan membahas mengenai PSBB dan Urban Farming. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Hubungannya apa ya dengan Urban Farming? Mungkin teman-teman beberapa bulan belakangan ini pastikan sudah mulai berubah kebiasaannya. Pertama dalam hal konsumsi. Yang tadinya mungkin ke pasar setiap beberapa hari sekali. Atau ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari yang bisa kapan saja. Yang tadinya, aduh, kurang minyak goreng habis atau beras habis atau sayur atau buah habis ke minimarket deh sebentar. Atau ke supermarket deh, atau ke pasar. Beli ini, beli ini. Sejak masa PSBB ini kan berhubung ruang gerak kita semakin terbatas. Otomatis kebiasaan kita juga berubah. Yang tadinya seperti itu bisa kapan saja dibeli. Sekarang harus dibatasi seminima mungkin untuk keluar rumah. Mungkin seminggu sekali atau bahkan dua minggu sekali. Rumpung idealnya kita harus diam di rumah selama kita bisa. Ya, tapi kenyataannya kan kita tetap perlu keluar untuk budi kebutuhan. Karena itu, kita akan membahas mengenai urban farming sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dan dalam kaitannya dengan arsitek tentunya. Seperti apa sih? Urban farming dalam kaitannya dengan lingkungan kota. Seperti yang rekan-rekan lihat, Jakarta sendiri, ruang terbuka hijau itu sudah sangat minim. Bahkan kurang, tidak proporsional dengan kawasan terbangunnya. Sementara untuk menambah ruang terbuka hijau, daerah resapan, di kawasan yang sudah tertutup, sudah padat, tidak semudah itu. Untuk membongkar bangunan existing atau infrastruktur existing yang sudah terlanjur ada. Jadi, memang tidak sesederhana itu untuk menambah taman, menambah hijauan. Jadi, salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk menambah penghijauan di kawasan urban itu adalah dengan urban farming ini. Karena bisa diselipkan di mana saja, dengan ruang yang relatif minim sekalipun. Selain itu, fitur ini juga membantu memenuhi kebutuhan pangan dari warga kota secara skala lebih besar, dalam skala lebih besar, dan dalam skala lebih kecil, pemenuhan kebutuhan di masing-masing rumah tangga warga kota. Dalam kaitan dengan ketersediaan ruang untuk urban farming, seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa kawasan perkotaan yang sudah padat ini tidak memiliki terlalu banyak ruang untuk tanaman atau untuk penghijauan. Jadi, bisa di mana sih urban farming itu bisa diselipkan sebetulnya di komponen, di bagian bangunan yang sudah ada, misalnya di dinding bangunan dalam bentuk vertikal, dengan pipa-pipa, dengan sistem hidroponik, atau juga bisa di atas atap memanfaatkan dak beton, misalnya. Jadi, bisa juga dengan sistem hidroponik, atau bisa juga dengan roof garden yang tentunya memerlukan perencanaan lebih matang sejak awal, dari perhitungan bebannya, dari drain ase-nya, itu sudah harus dipikirkan sejak awal. Kemudian, bisa juga kita memanfaatkan ruang-ruang terbuka hijau yang ada di lahan sendiri. Dalam hal ini, pembangunan suatu fungsi pastinya tidak akan menutup keseluruhan lahan, tapi ada jarak bebas di depan, sempadan bangunan, kemudian ada juga sempadan samping mungkin untuk beberapa lokasi, kemudian juga lahan belakang ada jarak sempadannya. Nah, ruang terbuka yang ada ini bisa dimanfaatkan untuk urban farming juga, dengan beberapa kasus yang mungkin membutuhkan bantuan secara teknis untuk menghidupi tanaman yang dipilih. Kembali ke pembahasan kita, topik pembahasan kita mengenai PSBB dan hubungannya dengan urban farming. Apa sih sebetulnya kaitannya? Ya, dengan adanya pembatasan frekuensi kita untuk keluar dari rumah, tentunya akan lebih baik kalau masing-masing rumah tangga bisa memenuhi kebutuhan konsumsinya, tanpa perlu keluar untuk belajar. Jadi, salah satu solusinya adalah dengan urban farming ini. Misalnya, butuh sayur atau butuh buah, dengan adanya fitur ini di rumah tangga masing-masing, tentunya akan membantu untuk pembahasan kebutuhan sehari-hari, tanpa perlu keluar rumah. Nah, dengan karakter tempat tinggal yang berbeda satu sama lain, bukan berarti urban farming ini tidak mungkin dilakukan lho. Bahkan untuk tempat yang sempit sekalipun, fitur ini bisa diselipkan sebagai salah satu elemen landscape, kalau memang ada lahannya tersedia. Kalaupun tidak, bisa juga diselipkan sebagai elemen arsitektur dan interior. Seperti yang sebelumnya sudah disinggung, elemen sebagai fitur tambahan landscape, tentunya bisa macam-macam fungsinya, karena pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan menanam di lahan, di tanah. Hanya saja beberapa perbedaannya, mungkin dengan sistem hidroponik, yang sebetulnya tidak harus ditanam di tanah, dan di kebun, di landscape. Tapi bisa juga di dalam ruangan, atau di integrasikan dengan elemen arsitektur. Misalnya, ditempelkan di dinding, dengan sistem hidroponik, dengan pemipaan, misalnya juga dijadikan elemen interior, partisi ruangan, misalnya. Jadi, berbicara urban farming ini tidak hanya meluluk mengenai pemenuhan kebutuhan, tapi bisa juga lho dimanfaatkan untuk elemen estetis dari arsitektur, interior, maupun maskin. Oke, mengenai urban farming, kalau kita lihat dari fungsi bangunan, tentunya yang paling gampang untuk diimplementasikan adalah di fungsi residential. Karena semua orang, penghuninya, memang di sana, domisilinya. Jadi, siapa saja yang ada di rumah bisa mengerjakan dibandingkan fungsi lain yang ada durasi waktu tertentu. Misalnya kantor adalah masa di mana fungsi tersebut kosong. Tidak ada yang jaga, tidak ada yang bisa maintain. Kalau rumah kan memang selalu ada yang menghuni. Kemudian, mengenai lokasi, memang rumah tinggal ini idealnya memiliki jarak bebas, memiliki kebun untuk ditanami. Namun, untuk rumah tinggal yang kondisinya tidak ideal, seperti di Gang Sempit, kemudian dikelilingi dengan bangunan tinggi, yang terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, daerah tertentu. Bahkan sampai agak siang pun, rumah tersebut ada yang belum mendapat sinar matahari. Untuk rumah tinggal dengan kondisi tidak ideal seperti ini, apa memungkinkan kita selipkan fitur urban farming? Jawabannya sangat memungkinkan. Tentunya dengan penambahan perlengkapan secara teknis untuk mendukung. Misalnya, kalau tidak ada tanah, ya mungkin bisa juga kita aplikasikan hidroponik atau akuaponik. Perbedaannya apa sih? Hidroponik, biasanya sistemnya lebih rumit. Ada butuh wadah, butuh aerator, butuh pompa untuk mengalirkan air supaya terus berjalan. Sementara akuaponik itu pada dasarnya adalah menaruh air di wadah dengan pupuk dan bibit tanam di situ. Paling hanya penambahan airator saja. Jadi, secara umum lebih sederhana dibandingkan hidroponik. Kemudian, bagaimana untuk bentuk rumah tinggal yang lain seperti apartemen yang juga tidak memiliki tanah bisa juga diaplikasikan dengan sistem itu yang tanpa tanah. Ataupun, kalaupun mau menggunakan sistem konvensional dengan tanah, dengan pot, bisa saja diletakkan di balkon misalnya. Ataupun, di dalam ruangan, tapi memang perlu agak intens untuk perawatannya. Extra effort lah ya. Mungkin kalau dalam ruangan, di apartemen itu kita bisa bantu pakai lampu UV ya, gitu ya. Sebenarnya karena dia tidak kena matahari. Atau mungkin jenis tanamannya di pilih-pilih yang lebih gampang tumbuh. Nah, betul. Fungsi tanaman itu juga berpengaruh terhadap terhadap lokasinya, jenis tanamannya maksudnya. Jenis tanaman ada yang memang tidak butuh terlalu banyak sinar matahari, tapi ada juga yang memang butuh banyak, bahkan perlu belasan jam kena sinar matahari. Nah, ini yang perlu disesuaikan juga dengan lokasinya. Ada tanaman yang cocok diletakkan di kamar mandi saja, sudah bisa. Ada juga tanaman yang memang harus di dekat jendela. Ya, itu kembali lagi ke masing-masing fungsi, masing-masing tipe rumah tinggal, masing-masing jenis tanaman, dan sistem yang dipilih. Ya, mungkin kalau kayak di rumah tinggal gitu ya, kadang-kadang kan kita temuin orang rumah tinggal, halamannya udah habislah untuk fungsi parkir kendaraan, ada juga yang mungkin rumah tinggal atapnya bukan dak beton, jadi kan kita mau taruh-taruh pot di atas susah ya, kadang-kadang masih ada yang kuda-kuda atapnya kayu, ya kan. Nah, mungkin kalau kayak gitu, untuk melakukan urban farming di keterbatasannya itu, kita bisa akalin dengan menggunakan dinding-dinding tetangga, dinding kiri-kanan itu kita bisa bikin pakai rak tanaman, yang penting pastikan ada pembuangan airnya, jadi kalau misalkan di balkon pun, ya balkonnya kalau bisa harus ada floor drain-nya, ya kan ya, kalau nggak nanti kan ngebeng ya akhirnya ya, karena temannya bikin banjir di sini, ya ya ya, ya ya lagi ceritanya. Betul. Nah, jadi memang sebenarnya perlengfaatan bangunan existing itu bisa kita, secara kreatif bisa kita gunakan untuk melakukan urban farming, intinya adalah mengurangi ketergantungan kita untuk membeli bahan-bahan di luar rumah, apalagi dalam kondisi pembatasan sosial ya kan, jadi mau keluar, mau beli cabai doang, kita harus keluar, cabai tinggal petik di rumah kan bisa gitu. Nah, ya kebutuhan yang tadinya kita anggap simple gitu, ah bisa beli di tukang sayur, ya sekarang tukang sayurnya nggak ada. Sekarang atau misalnya mau ke supermarket, ya nggak bisa sembarangan juga, ya kalau di rumah kita udah punya tanamannya sendiri, ya tinggal petik aja, nggak perlu buang. Nah, ini intinya meminimalkan kebutuhan kita untuk keluar rumah, terutama dalam keadaan seperti ini. Berbicara soal fungsi bangunan yang bisa diaplikasikan urban farming selain residential, sebetulnya fungsi lain seperti sekolah, kantor, komersial. Fungsi-fungsi ini juga sangat memungkinkan sebetulnya untuk diselipkan fitur ini. Sekolah, pertama. Sekolah, tentunya urban farming ini bisa selain untuk memenuhi kebutuhan internal mereka, misalnya untuk kandin sekolah, atau untuk katakan loosis misalnya, bisa juga dijadikan unsur edukasi untuk mahasiswa. Dan mengenai perawatannya juga bisa dilakukan secara piket oleh siswa sekolah tersebut untuk sehari-harinya, dan misalnya sekolah ini libur pun, biasanya kan ada pengurus sekolah, jadi tanaman masih bisa dirawat. Kemudian, kantor. Kantor memang bentuk setiap kantor ini beda-beda. Ada yang dia hanya menyewa ruangan dalam satu gedung. Ada juga yang memang satu bangunan milik mereka sendiri atau mereka sewa. Tentunya penyisipan fitur urban farming ini akan beda sesuai dengan bentukan kantor masing-masing. Untuk kantor yang menyewa space di gedung, bisa diselipkan misalnya di furniture, misalnya di tengah meja meeting, itu ada juga pernah, bahkan beberapa kantor ada juga yang menyelipkan urban farming di situ. Atau bisa juga ditambahkan sebagai elemen interior, misalnya dijadikan shading di sepanjang kaca berhubung ruang kantor. Ini kan biasa desainnya kaca, full, lebar, dan di mana matahari bisa bebas masuk. Jadi ini juga bisa menguntungkan untuk tanaman sendiri. Kemudian fungsi lain, komersial, katakanlah mal misalnya. Memang untuk fungsi ini, tentunya developer atau building management biasanya lebih menitikberatkan pada kepraktisan maintenance dan saleable area. Dengan adanya fitur ini, bisa jadi space yang tadinya bisa dijual, jadi agak berkurang dengan adanya fitur ini. Tapi hal ini sebetulnya memungkinkan kalau fitur ini sudah dijadikan program oleh building management atau developer. Kalau itu sudah diterapkan dari management, ini sebetulnya memungkinkan untuk diterapkan di bangunan tersebut. Di berbagai lokasi, biasakan ada area terbukanya, di tamannya atau di plasanya. Atau juga mungkin di dekat jendelanya, di mall tersebut, di ruang-ruang publiknya terutama ya, bukan di tenantnya. Kalau tenant kan itu memang sudah wilayah masing-masing penyela. Kira-kira seperti itu sih. Soal urban farming, wah gimana ya? Saya mungkin ada beberapa orang yang berpikir begini ya. Wah saya nggak pernah punya pengalaman nih berkebun, pegang tanaman aja mati misalnya. Tapi sebetulnya berkebun ini nggak sesulit itu. Ya memang perlu usaha ekstra untuk memulainya. Tapi tidak melulu, harus kita dari bibit atau dari bening tanam. Simpelnya kita bisa manfaatkan kayak sampah dapur, sayur-sayur, misalnya wortel. Teman-teman tahu nggak wortel itu, kepalanya kalau dipotong, kita rendam di air. Itu akan tumbuh tunas-tunas, daun-daunnya kalau sudah cukup tinggi itu bisa ditransfer ke tanah. Dan nantinya itu akan jadi wortel baru. Nah, sesederhana itu, itu sudah bisa kita memulai urban farming. Kaitannya dengan ruangan yang terbentuk seperti apa. Ya, seperti yang teman-teman tahu, sekarang semua orang kerja di rumah. Menghabiskan waktu sebagian besar di rumah. Ya, tentunya kita ingin kita berada di rumah dengan situasi dan kondisi senyaman mungkin. Salah satunya adalah dengan menambah elemen hijau di ruangan. Nah, salah satunya adalah dengan urban farming ini. Jadi, tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan, tapi juga secara estetis menambah nilai ruang. Bahkan bisa menurunkan stress loh kalau kita menambah elemen hijau di dalam ruangan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi interiornya itu dalam bangunan kita bisa melakukan urban farming sekaligus sebagai sarana estetika lah ya. Jadi, pesemayannya itu indoor ya kan. Berarti begitu dia sudah mulai gede, dia pindahin, kita pindahin ke outdoor. Nantinya di dalam ruangan kita bikin pesemayan lagi indoor. Jadi, continue lah. Nah, kalau outdoor sendiri juga bukan berarti kita harus ada tanah, ada lahan kosong ya untuk berkebun. Bisa saja kita tempatkan di pot saja. Itu pun sudah cukup untuk ditempatkan outdoor. Misalnya tidak ada lahan ya, di teras saja itu cukup kok. Atau di balkon. Ya, emang kalau di perumahan-perumahan tertentu, apalagi mereka yang tinggal di apartemen itu ya, kendalanya kan balkonnya sempit ya. Mungkin ada beberapa apartemen yang bangunan zaman dulu, balkonnya lebih besar. Tapi kalau lata-lata apartemen bangunan zaman sekarang kan mereka punya unit lebih kecil. Ya, otomatis kesempatan menanam di balkon itu ya harus berbagi lah sama jemuran, sama mesin AC. Nah, cuma bukan berarti nggak bisa sebenarnya itu sih. Berarti kalau enak lagi ya, kayak sekolah ya, sekolah itu juga, space-nya juga lumayan ya untuk bisa dipakai ya. Balik lagi ke kalau nggak ada balkon, balkon gimana? Bisa saja kita taruh di dekat jendela, diambang jendela. Ya, jadi pot-nya juga pot-pot kecil saja. Namanya juga elemen interior. Yang sudah ada komponen arsitekturnya, ya kita tinggal menambahkan yang lebih kecilnya saja di situ. Atau kalau mau lebih menyeluruh lagi, lebih terintegrasi lagi, bisa saja didesainkan seperti ambalan-ambalan di jendelanya. Oh ya, jadi rakrat. Jadi rakrat, tanaman di tanaman di tanaman di situ, itu juga bisa jadi elemen interior. Oke, demikian bahasan ringan kita sementara urban farming. Ya, mumpung saat ini kita masih bekerja dari rumah, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif kegiatan selain bekerja di rumah, ya mengisi waktu luang, tapi juga yang produktif. Sampai ketemu di sesi berikutnya.